Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tertawa lepas saat ditanyai tanggapan terkait Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden yang diusungnya di 2024. Prabowo lalu mengalihkan jawaban. Momen itu terjadi usai upacara hut ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Oktober 2022. Prabowo melakukan tanya-jawab dengan wartawan. Tanya-jawab itu diawali pertanyaan terkait tunjangan dan kesejahteraan prajurit TNI Prabowo berbicara panjang lebar mengenai komitmennya menyejahterakan prajurit TNI. Namun, Prabowo mengungkap situasi sulit yang sedang melanda negara di seluruh dunia. Setelah itulah, Prabowo ditanya mengenai keputusan Nasdem memusung Anies sebagai capres. Menteri Pertahanan ini lantas menjawab pertanyaan itu sambil tertawa. Prabowo lantas mengalihkan jawabannya untuk bertanya ke Nasdem. Partai Nasdem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di 2024. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan Maju jadi capres untuk pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam deklarasi capres Nasdem. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem, katanya, memilih yang terbaik oleh karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, imbu Paloh. Dengan memohon rido Allah dengan memohon petunjuk darinya dan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmaniran, kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu, kata Anies di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Anies mengatakan dirinya siap melanjutkan apa yang telah dicapai pemerintah. Dia juga mengaku siap memperbaiki yang kurang. Sejumlah kader partai Nasdem memilih mengundurkan diri usai deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, Capres, 2024 Nasdem. Ketua DPP partai Nasdem Irma Suryani Canyago mengaku memaklumi pengunduran diri kader tersebut. Menurut Irma, hal itu bisa saja terjadi lantaran sudah tidak lagi memiliki kesamaan cara pandang. Kadir yang mundur karena mungkin tidak lagi memiliki kesamaan persepsi. Itu sah-sah saja dalam politik, karena politik itu dinamis, kata Irma, dikutip Rabu, 5 Oktober 2022. Sementara, wanita yang akrab di Sapa Uni Irma itu juga diketahui sering mengkritik Anies Baswedan. Menurutnya, melakukan kritisi pada para pemimpin adalah kewajiban politisi dan wakil rakyat. Kritisi jangan diartikan membenci, tetapi kritik yang konstruktif adalah bagian dari dukungan untuk memperbaiki kinerja yang bersangkutan. Jika dari hasil kritisi tersebut menghasilkan kinerja yang baik, kenapa tidak kemudian didukung? Itulah yang namanya kedewasaan dalam berpolitik, jelasnya. Kontestasi Pilpres untuk 2024 pada saat itu pemerintah yang kami dukung sudah selesai masa baktinya, terus apa yang harus dikhawatirkan? Kami tetap bekerja untuk bangsa dan negara sesuai program presiden, pemerintah, tuturnya.